Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Semoga channel ini bermanfaat Buat kita semua Kompilasi nasihat islam Rasulullah s.a.w. ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Beliau menjawab taqwa kepada Allah dan berakhlak yang baik Beliau ditanya juga tentang perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka Beliau menjawab perkara yang disiapkan karena mulut dan kemaluan Hadis Rewa Ter-Mizi Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung jawaban Kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya Apakah dia menjaganya atau melalaikannya Sampai meminta pertanggung jawaban terhadap seseorang atas anggota keluarganya Hadis Riwayat An-Nasai Sampai meminta pertanggung jawaban terhadap seseorang atas anggota keluarganya Sampai meminta pertanggung jawaban terhadap seseorang atas anggota keluarganya Bahwa alif, lam, mim itu satu huruf Namun alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf Hadis Riwayat Ter-Mizi Al-Quran adalah kitab yang harus dibaca Bahkan sangat dianjurkan untuk dijadikan sebagai bacaan harian Allah subhanahu wa ta'ala menilainya sebagai ibadah Bagi siapapun yang membacanya Pahala yang Allah berikan tidak dihitung per ayat atau perkata Melainkan per huruf Mari kita membaca Quran setiap hari Rasulullah s.a.w. bersabda Khairukum man ta'ala ma'qura'ana wa'allamah Sebaik baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya Hadis Riwayat Bukhari Al-Quran terdiri dari dua bagian Yaitu lafaz dan makna Mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran berarti Mempelajari lafaz dan makna Dan mengajarkan lafaz dan maknanya kepada orang lain Menurut ulama, keduanya sangat penting Mari kita mempelajari lafaz dan makna Al-Quran Allah s.w.t berfirman dalam surat Al-Isro ayat 23 Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang di antara keduanya Atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Dan janganlah kamu membentak mereka Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!